musik 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 namanya LDR jadi kalo dua-duanya sambil dirangsang atau di keluar malah lagi baik gitu jadi sangat bermanfaat kalo nanti ibunya ternyata harus bekerja dan meninggalkan bayinya jadi ketika di rumah musik musik hatu payudara dan payudara sebelahnya adalah dikompak jadi sambil sekalian kalo misalkan hormon-hormon kan ada dua prolaktin dan oksitosin bener ga sih Bu si oksitosin itu akan lebih keluar dengan sangat baik di malam hari oh iya jadi gini produksi AC itu kan memang dipengaruhi oleh dua hormon tadi prolaktin dan oksitosin dimana kedua hormon itu bekerja di susunan saraf pusat atau di otak kita gitu kan ada susunan saraf depan dan ada yang di belakang nah kalo prolaktin itu ketika bayinya menghisap langsung dia akan ngirim sinyalnya ke otak untuk memproduksi lebih banyak nah begitu juga oksitosin oksitosin itu dari susunan saraf bagian depan jadi ketika anaknya menyusun dengan bener sampai areolanya masuk semua dan tidak menyebabkan sakit ketika dihisap itu akan merangsang di otak itu korpor oksitosin akan banyak nah oksitosin itu bekerjanya adalah menyalurkan AC atau mengeluarkan AC mengeluarkan AC di saluran-saluran ini dan oksitosin itu adalah bekerja dalam tubuh kita sebagai hormon cinta atau hormon happy atau hormon senang jadi kalo seandainya ibunya jauh dari rasa stress jauh apa namanya lebih nyaman lebih happy lebih senang itu otomatis oksitosin akan banyak nah di malam hari kenapa lebih banyak karena kan kita waktunya tidur nah ketika bangun tidur kan ibu lebih rileks nah cintanya makin banyak gitu jadi oksitosinnya akan lebih meningkat ketika di malam hari satu lagi nih aku mau nanya makanan ibu menyusui itu yang bener seperti apa karena ada yang ngomong jangan makan es baiknya pilek jangan makan pedas baiknya mentret sebenernya gimana sih bunuh kalo untuk makanan karena kan ada yang ada bahasa juga yang penting ibunya happy mau makan apapun asa gak menyebabkan alergi jadi sebenernya seperti apa yang lebih asupan ibu menyusui jadi asupan ibu menyusui itu kita mengacu kepada gizi seimbang jadi selama dia makanannya antara karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, dan cairan cukup itu udah penting untuk ibu nah cairan itu paling gak 3 liter sehari untuk ibu menyusui nah makanan itu dalam satu piring ibu itu makan nah itu ada karbohidratnya misalnya ada nasinya ada proteinnya ada daging ataupun ikan telur, ada sayurnya ada juga protein nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan nah itu sangat penting jadi dalam satu hari memang kebutuhan ibu menyusui itu 400 kalori lebih banyak dari hamil jadi imbatan lebih banyak 1 porsi makan lagi jadi kalo kita biasa makan sehari 3 kali buat ibu menyusui berarti tambah 1 porsi lagi jadi 4 kali untuk memenuhi kebutuhannya kalo pantangan yang tadi bener gak sih bunuh yang es, yang pedas-pedas gitu sebenernya jadi sebenernya ibu menyusui itu paling enak gak ada pantangan jadi ketika kita makan es ibu makan es itu masuk ke dalam kerongkongan aja udah anget lagi udah suhu tubuh ibunya jadi jangan khawatir kalo minum es, terus anaknya pilek itu jangan khawatir, itu kan mitos gitu atau ibunya makan pedas nah memang di cabe itu memang ada namanya enzim capsaicin yang kalo banyak apa namanya banyak dalam tubuh ibu bisa membuat jadi diare gitu nah cuma kan ketika kita makan secukupnya aja jadi jangan terlalu banyak jangan berlebihan jangan berlebihan dan juga yang keluar di AC itu gak hanya capsaicinnya doang semua gizinya kan keluar jadi jadi kalo ibu makan cabe jangan khawatir selama gak berlebihan anaknya akan aman-aman aja pengertian menyusui eksklusif atau AC eksklusif sebenernya gimana? karena kan kalo sekarang orang-orang masih banyak yang mengerti AC eksklusif itu hanya 6 bulan kalo 2 tahun emang anak lo gak makan yang lain bahasanya masih begitu jadi yang bener pengertian AC eksklusif itu gimana sih dan berapa lama sebenernya? iya jadi sebenernya AC eksklusif itu adalah bayi diberikan AC saja dari baru lahir sampai 6 bulan tanpa ada makanan lain walaupun air putih jadi bener-bener anak ini tidak mendapatkan makanan selain AC jadi hanya AC nah kalau menyusui eksklusif itu adalah prosesnya jadi baik menyusu langsung ke payudara ibunya secara terus menerus dari 0 sampai 6 bulan untuk mendapatkan AC ibunya seperti itu nah ketika umur 6 bulan kebutuhan AC sudah tidak bisa mencukupi 100% kebutuhan anak sehingga ketika 6 bulan itu sudah mulai diberikan makanan pendating AC jadi udah mulai MPAC lagi jadi ketika kita edukasi anak itu sudah 6 bulan saya juga mengedukasi para ibu ini untuk tetap memberikan makanan pendating AC atau MPAC yang baik atau yang benar itu pun juga jangan salah karena tumbuh kembang bayi itu ditentukan dari berat badannya jadi kalau bayi tumbuh itu berat badannya panjang badannya serta lingkar kepalanya berkembang gitu berarti dikatakan eksklusif itu paling tidak minimal 6 bulan 6 bulan lalu dilanjut sampai 2 tahun namun setelah 6 bulan harus didampingi dengan makanan pendating AC untuk memenuhi kebutuhan bayi kalau Bu Dok sendiri ada tips atau pesan gak untuk ibu-ibu bekerja yang tetap mau menyusui anaknya ya jadi buat ibu-ibu yang bekerja harus lebih semangat memberikan AC karena menyusui itu anugerah Tuhan dan memang harus diperjuangkan untuk anaknya demi tumbuh kembang demi tumbuh kembang anaknya nah untuk pemberiannya ibu harus banyak mengetahui tentang cara memerah yang baik kemudian proses penyimpanan AC dan juga pemberian AC itu sejak dari 1 bulan sebelum bekerja jadi kalau ibu sudah mempersiapkan pada saat nanti bekerja 1 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan informasi yang harus dilakukan ibu akan lebih bersenangat untuk bisa tetap menyusui sampai 2 tahun pumpingnya minimal berapa jam sekali Bu Dok untuk ibu bekerja untuk ibu bekerja disarankan antara 3-4 jam sekali dilakukan pumping jadi perah hasilnya kalau untuk sistem ada Vivo ada Livo ada Win-Win kira-kira yang penyimpanan yang bagus jadi untuk penyimpanan yang paling baik itu pemberiannya adalah yang Livo yang terakhir yang terakhir Vivo yang dikasih duluan ke bayinya jadi ketika di kantor ibu memerah di pumping itu nah hasil pumpingnya kan taruh di cooler bag tuh sampai rumah jangan taruh di freezer taruhnya di kulkas moral di killer jadi kita memberikan ke bayinya di as yang segar dulu nah ketika as segarnya habis baru ngambil cadangan yang ada di freezer yang sudah disimpan 1 bulan sebelumnya tadi itu jadi diambil dari yang paling terakhir dulu nah sambil nanti berjalanan waktu kita lihat yang nomor 1 pertama kali disimpan itu udah berapa lama nah ketika mendekati waktunya expired waktunya udah harus dipakai kita bisa kombinasi itu jadi misalnya nih yang nomor 1 udah hampir 3 bulan gitu kan di lukasan 2 pintu nih nah berarti kita pakai yang segarnya 3 yang terakhirnya 2 botol misalnya kayak gitu jadi selang-seling gitu tetapi kalau yang di awalnya masih lama expirednya kita pakai yang terakhir dulu supaya si anak mendapatkan yang segar yang segar yang paling baik ada beberapa kantor yang tidak menyediakan ruang laktasi dan bahkan ada beberapa bossnya juga yang mungkin agak karyawannya mau pamping harus ngumpet-ngumpet bunda kan kebutuhan di KPWA nih gimana sih maksudnya sebenarnya apakah ada undang-undangnya dan segala macem untuk ibu-ibu menyusui yang pekerja ini jadi sebenarnya di undang-undang pemerintah sudah mengatur regulasi atau aturannya tentang pendirian ruang laktasi di kantor-kantor ataupun di tempat-tempat seperti di pusat perbelanjaan dan juga di terminal tempat-tempat umum gitu nah untuk di kantor itu sudah ada aturan dari pemerintah bahwa setiap kantor itu sudah harus diadakan ruang laktasi jadi sehingga para ibu yang sedang menyusui itu bisa memompaasinya di tempat bekerja nah sebenarnya kalau misalnya ada dari kantor-kantor tertentu yang belum mendapatkan edukasi itu mungkin tugas kita memberikan edukasi namun di KPPA sendiri ternyata juga sudah ada tongkat pengaduan jadi buat ibu-ibu yang di kantornya belum mendapatkan fasilitas yang layak untuk memompa misalnya harus untuk keluar lama lagi dan juga sudah mengajukan keatasannya jadi kita ajukan dulu ke SDMnya bahwa diminta diminta untuk adanya pelatihan atau pelatihan atau edukasi tentang menyusui dan pentingan ruang laktasi nah kalau memang dari karyawan sudah meminta namun belum dimiliki juga itu bisa dilakukan pengaduan ke KPPA oke terima kasih banyak Bu dokter Amita Drupadi untuk sharingnya untuk ngobrolnya siang ini bersama tim Aksesta semoga apa yang disampaikan dapat membantu mam semua untuk tetap semangat menyusui dan berhasil menyusuinya kita ketemu lagi di next selanjutnya siapa tau bisa berhasil bersama lagi oke terima kasih ibu doa